Assalamualaikum Hai guys apa kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat pagi bersama dengan keluarga oh ya gimana puasa kalian hari ini semoga selesai selesai ya puasanya amin 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 kali ini panur mau berbagi resep takjil dengan perbahan dasar ini guys nah ini talus ya guys kalau untuk di tempat kalian apa nih guys namanya kalau ini dalam bahasa hongkongnya disebut uthau kalau bahasa inggrisnya adalah taro nah apa aja nih bahan untuk buat takjilnya simak videonya sampai selesai guys terima kasih selain talus tadi guys disini ada 50 gram mutiara versi besar ya guys disini panur pilih yang besar kemudian disini ada 120 gram gula putih sesuaikan selera untuk kalian yang suka kalau lebih manis boleh kalian tambah kalau yang enggak suka boleh juga dikurangi ini disini ada 120 santan kental disini juga ada pandan dan sejumput garam nah disini panur sudah siapkan panci dan airnya sudah mendidih ya guys nah sebelumnya panur masak dulu nih mutiaranya kita masak selama 10 menit nah setelah 10 menit kita matikan apinya biarkan selama 5 menit dulu ya guys nah ini dia guys setelah dimasak 10 menit di diamkan selama 5 menit ini belum selesai kita ganti airnya kemudian kita masak lagi selama 10 menit oke kita ganti air ya guys nah disini panur ganti airnya lagi ya guys kita masak kembali nah setelah 10 menit ini enggak perlu diganti lagi airnya ya guys kita tambahkan pandan kita tutup lagi sampai pandannya tercium wangi nah sambil menunggu kita potong-potong ubi talasnya guys ini sudah panur cuci lanjut kita potong-potong cara potongnya sesuaikan selera dari teman-teman ya panur mau potong seperti ini nah ini dia setelah potong-potong lanjut kita masak kemudian masak kembali guys masukkan juga gula garam pancuk 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati